Sesuatu yang kita ucapkan Nantiasa selalu Setiap orang pasti berdoa Namun Kita kadang-kadang tidak mengerti Tentang kenapa kita harus berdoa Dan mengapa doa kita belum terjawab Dan mengapa Tuhan tidak menjawab Sampai kadang-kadang ada orang Yang bisa tidak mempercayai Allah Jadi pertanyaan awal untuk kita adalah Apakah doa mengubah keadaan Atau mengubah respon kita Atas keadaan Jadi yang kita pikirkan Sebelum masuk lebih jauh Di dalam Lukas 11 Apakah doa mengubah keadaan itu harus Atau doa mengubah respon Kita terhadap keadaan yang terjadi Oke Dari Lukas fasal 11 Ayat 1 sampai 13 Supaya kita bisa Terus nyambung Dari pembacaan-pembacaan sebelumnya Dan yang akan datang Saya ajak kita untuk membaca ini Injil Lukas Yang mau bantu saya Silahkan Ayat 1 sampai Ayatnya yang ke-13 Bu Gedein dulu itunya Ini udah gede pak Belum ya Bu Gedein dulu tampilannya bu Ini sudah abis nih pak Loh bukan bu Ini bu Dipencet Play screen Apa namanya itu Slide show Itu bu Yang tadi Dipencet dulu Nanti saya bacain bu Tapi gedein dulu itunya Bapak bacain dulu deh Iya iya Bapak bacain dulu Lukas 11 Ayat 1 Ayat 1 sampai 13 Luka 11 Ayat 1 sampai 13 Saya bacain ya Bapak Ibu Hal berdoa Pada suatu kali Yesus sedang berdoa Di salah satu tempat Ketika ia berhenti berdoa Berkatalah seorang Dari murid-muridnya Kepadanya Tuhan Ajarlah kami berdoa Sama seperti yang diajarkan Yohanes Kepada murid-muridnya Jawab Yesus Kepada mereka Apabila kamu berdoa Katakanlah Bapak Dikuduskanlah namamu Datanglah Kerajaanmu Berikanlah kami Setiap hari Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan dosa kami Sebab kami pun Mengampuni setiap orang Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Lalu katanya Kepada mereka Jika seorang Di antara kamu Pada tengah malam Pergi ke rumah Seorang sahabatnya Dan berkata Kepadanya Saudara Pinjamkanlah Kepadaku Tiga roti Sebab seorang Sahabatku Yang sedang berada Dalam perjalanan Singgah ke rumahku Dan aku Tidak mempunyai Apa-apa Untuk dihidangkan Kepadanya Masakan ia Yang di dalam rumah Itu akan menjawab Jangan mengganggu aku Pintu sudah kututup Pintu sudah tertutup Dan aku serta Anak-anakku Sudah tidur Aku tidak dapat Bangun Dan memberikannya Kepada Saudara Aku berkata Kepadamu Sekalipun Ia tidak bangun Dan memberikannya Kepadanya Karena orang itu Adalah sahabatnya Namun Karena sikapnya Yang tidak malu itu Ia akan bangun juga Dan memberikan Kepadanya Apa yang Diperlukannya Boleh karena itu Aku berkata Kepadamu Mintalah Maka akan Diberikan Kepadamu Carilah Maka kamu Akan mendapat Ketoklah Maka pintu Akan dibukakan Bagimu Karena Setiap orang Yang meminta Menerima Dan setiap orang Yang memberi Mendapatkan Dan setiap orang Yang mengetok Baginya Pintu dibukakan Bapak Bapak Manakah Di antara Kamu Jika Anaknya Minta Ikan Daripadanya Akan Memberikan Ular Kepada Anaknya Tuganti Ikan Atau Jika Ia Minta Telur Akan Memberikan Kepadanya Kalajengking Jadi Jika Kamu Yang jahat Tahu Memberi Pemberian Yang baik Kepada Anak Anak Apalagi Bapak Yang Di Sorga Ia Akan Memberikan Rokudus Kepada Mereka Yang Meminta Kepadanya Demikian Pembacaan Lukas Lukas 11 Ayat 1-13 Amin Gimana Pak Sudah 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 Kalau Sudah Pembacaannya Sudah Selesai Ya Oke Apa Itu Doa Pertama Doa Itu Adalah Komunikasi Dengan Tuhan Ini Saya Dapat Dari Pendapat Berbagian Macam Orang Tentang Doa Boleh Bebas Karena Kita Sebagai Orang Kristen Boleh Berteologi Silahkan Asalkan Teologi Kita Cocok Dengan Alkitab Makanya Disebut Teologis Alkitab Jadi Ada Yang Berkata Bahwa Doa Itu Merupakan Komunikasi Dengan Tuhan Ada Yang Bilang Doa Itu Adalah Mutinitas Regis Ada Yang Berkata Doa Itu Nafas Hidup Martin Luther Bilang Doa Itu Adalah Nafas Hidup Jadi Kalau Enggak Berdoa Berarti Mati Ada Yang Bilang Doa Itu Adalah Gaya Hidup Jadi Itu Merupakan Sebuah Gaya Kehidupan Orang Kristen Harus Berdoa Apapun Berdoa Diawali Dengan Doa Ada 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 Bilang Doa Itu Penyembahan Saya Tidak Tahu Apa Pendapat Bapak Ibu Saudara Teman-teman Tentang Doa Doa Menurut Kita Apa Yang Pertama Kedua Tiga Empat Lima Atau Kita Punya Pendapat Sendiri Tentang Doa Silahkan Ada Yang Mau Sharing Dulu Supaya Jangan Ngomong Sendiri Sambil Seri Silahkan Bapak Ibu Pahari Pahari Senyum Doa Apa sih Doa Itu Menurut Kita Masing-masing Nafaskah Gaya Rutinitaskah Komunikasikah Penyembahankah Atau Kita Punya Pendapat Sendiri Tentang Doa Kalau Belum Ada Gak Apa Lanjut Saya Lanjut Jadi Meski Berdoa Ada Hal Yang Lumrah Bagi Orang Yang Hudi Berdoa Sehari Tiga Kali Kita Juga Berdoa Tetaplah Berdoa 1 Thessalonica 5 17 Maksudnya Bahwa Di Jalan Di Mobil Tempat Tidur Bangun Masak Berdoa Tetaplah Berdoa Meskipun Begitu Tuhan Yesus Masih Mengajarkan Murid-murid Tentang Hal Berdoa Berarti Mereka Belajar Kita kan Malam hari ini Belajar Terus Tentang Yang Namanya Berdoa Oke Karena Doa Itu Penting Kemudian Saya Ajak Kita Melihat Ada Hal-hal Menarik Dari Permintaan Para Murid Kepada Yesus Lewat Pembacaan Dari Injil Lukas Fasal 11 Tadi Jadi Yang Pertama Ajarlah Kami Berdoa Waktu Saya Baca Ini Saya Melihat Terjemahan Terjemahan Yang Lain Berarti Bagaimana Cara Berdoa Jadi Berdoa Kan Bisa Kalau Cara Berdoa Kan Orang Bisa Tutup Mata Bisa Angkat Tangan Bisa Lipat Tangan Bisa Sujud Bisa Bertelut Atau Bisa Lain-lain Kecuali Berdoa Sambil Tidur Karena Bisa Bablas Bangun Besok Pagi Jadi Cara Berdoa Para Murid Minta Ajarlah Kami Berdoa Bagaimana Berdoa Itu Kemudian Berdoa Bisa Dilakukan Oleh Siapapun Bahkan Oleh Seorang Anak Kecil Tetapi Mereka Berkata Kepada Yesus Untuk Mengajari Mereka Berdoa Saya Tanya Tanya Apa Mereka Sampai Minta Diajarkan Oleh Yesus Berdoa Ternyata Ada Sesuatu Yang Menarik Tentang Doa Tuhan Yesus Di Mata Mereka Yesus Kan Hidupnya Berdoa Jadi Kalau Bangun Pagi Berdoa Dulu Malam Hari Ketempat Yang Sepi Berdoa Juga Sebelum Melakukan Pelayanan Yesus Berdoa Jadi Itu Pasti Ada Sesuatu Mereka Melihat Sesuatu Terladan Yang Sangat Menarik Saya Baca Tulisan Dari Martin Luther Dia Berkata Dia Kerjakan Berarti Semakin Lebih Banyak Dia Berdoa Itu Menyinggung Saya Soalnya Kenapa Kalau Kita Pekerjaannya Banyak Doanya Sedikit Karena Kita Terlalu Sibuk Kemudian Alasan Kita Soalnya Aku Terlalu Sibuk Jadi Maksud Saya Kata Kata Luther Itu Martin Luther Menampar Saya Kalau Pekerjaannya Banyak Kan Doanya Jadi Sedikit Jadi Kurang Kalau Luther Banyak Doa Semakin Banyak Maka Martin Luther Berdoa Sehari Tiga Kali Beda Dengan John Wesley Dia Berdoa Sehari Dua Kali Dan Menurut John Wesley Dalam Buku Yang Saya Baca Berkata Bahwa Tuhan Seperti Penyedia Atau Provider Jadi Tuhan Siapkan Dan Karena Tugas Tuhan Itu Setiap Waktu Hanya Menjawab Doa Gitu Gitu Katanya Ya Terserah Kan Dia Boleh Berpendapat Suka Atau Suka Setujuh Atau Setujuh Itu Urusan Masing-Masing Tetapi Saya Sampaikan Bahwa Dia Dua Jam Dua Dua Jam Sehari Dia Berdoa Kalau Martin Luther Tiga Jam Sehari Dia Berdoa Kalau Saya Tanya Bapak Ibu Siapa Yang Paling Hebat Pasti Kita Bilang Martin Luther Karena Dia Berdoa Lebih Lama Masa Si Yang Hebat Adalah Yang Menjawab Doa Tentunya Oke Kita Lanjut Ya Kalau Bicara Tentang Yang Hebat Yang Menjawab Doa Tuhan Menjawab Doa Tetapi Kita Yang Berdoa Juga Harus Menjawab Apa Yang Kita Doakan Oke Kita Akan Lihat Lebih Lanjut Bapak Ibu Nah Ini Doa Yang Diajarkan Dari Tema Kita Ya Menurut Devis Dia Katakan Bahwa Ketika Nama Allah Dikuduskan Ini Doa Bapak Kami Ketika Nama Allah Dikuduskan Kerajaan Allah Datang Adakan Dari Penampung Dilakukan Dan Membebaskan Uwak Saat Penyebaan Jadi Kalau Saya Melihat Apa Yang Dikatakan Oleh Devis Ini Secara Sedang Karena Katakan Nama Allah Dikuduskan Kerajaan Allah Datang Ada Makanan Setiap Hari Berarti Ada Pengampunan Dilakukan Allah Membebaskan Ini Punya Ketitan Kadang Saya Pikir Wah Kalau Kita Sudah Kenyang Terjangan Lupa Mengampuni Orang Lain Atau Memaafkan Saya Pikir Sederhana Aja Begitu Kalau Kenyang Ini Banyak Kita Makan Dengan Kenyang Tidak Kelaparan Kan Kita Memiliki Kekuatan Yang Besar Termasuk Kekuatan Untuk Mengampuni Dan Memaafkan Orang Bukan Saya Makan Kenyang Saya Pikir Siapa Bukan Siapa Yang Belum Makan Tapi Siapa Yang Belum Saya Ampuni Yang Belum Saya Maafkan Kita Lanjut Bapak Ibu Doa Yang Diajarkan Lewat Inji Lukas Ini Saya Berikan 6 Poin Melihat Inji Lukas Pasal 11 Dikaitkan Matius 6 Sampai Kepada Kata Penutup Sementara Lukas Sampai Kepada Pencobaan Ini Mau Dikatakan Bahwa Lukas Segera Mengakhiri Doa Ini Karena Lukas Fokus Kepada Apa Yang Dikatakan Allah Dan Apa Yang Diajarkan Allah Di Doa Tersebut Begitu Saya Melihat 6 Poin Di Sini Pertama Penyataan Bapak Yang Kedua Saksikan Tentang Kemudian Penyataan Misi Allah Kebutuhan Pengenan Dijauhkan Dari Pencobaan Begitu Jadi Saya Melihat Ini Silakan Kalau Bapak Ibu Mau Melihat Yang Lain Seperti Davis Tadi Kan Dia Melihat Seperti Ini Nama Allah Dikuduskan Kerajaan Allah Datang Ada Makanan Setiap Hari Ada Pengampunan Dan Allah Membebaskan Umat Dari Saat Pencobaan Kalau Saya Lihatnya 6 Terserah Bapak Ibu Mau Lihat Yang Mana Silahkan Kita Bebas Sehingga Tadkala Kita Memberi Poin Dari Doa Bapak Kami Tentu Pasti Ada Dasar Kita Sehingga Kita Berikan Poin Mari Kita Berteologi Karena Kita Sudah Belajar Cukup Banyak Seperti Belum Ini Kita Sudah Cukup Kaya Dengan Pemahaman Termasuk Dengan Lukas Sudah Sampai Pasal 11 Jadi Yang Pertama Itu Bapak Nah Disini Saya Mengajak Kita Untuk Melihat Bahwa Cirika Sebagai Tuhan Yesus Untuk Menyebutkan Allah Sebagai Bapak Jadi Ini Sebuah Kekhususan Atau Sebuah Ciri Yang Spesial Dari Yesus Menyebut Allah Itu Sebagai Bapak Nah Terlihat Sebuah Kedekatan Relasi Dengan Allah Ketika Tuhan Yesus Berdoa Jadi Yesus Begitu Sangat Dekat Tak Kala Ia Berdoa Kepada Bapak Mengatakan Allah Sebagai Bapak Menjadi Hal Yang Cukup Kontroversial Bagi Orang Yahudi Makanya Pernah Terjadi Perdebatan Khususnya Bagi Ahli Taurat Yang Marah Ketika Yesus Menyebut Allah Itu Sebagai Bapak Doa Menjadi Sebuah Jalinan Relasi Dalam Poin Bapak Ini Saya Melihat Ini Sebuah Kedekatan Sebuah Relasi Rah Dengan Manusia Dengan Kita Yang Berdoa Jadi Waktu Kita Berdoa Benarnya Kita Memiliki Relasi Sangat Akrab Yang Sangat Dekat Apalagi Waktu Kita Berdoa Kita Memanggil Allah Sebagai Bapak Kalau Bicara Doa Memanggil Allah Sebagai Bapak Saya Teringat Teman Saya Di Teologi Jadi Karena Kita Diajarkan Bahwa Berdoa Itu Menyangkut Kedekatan Relasi Dengan Allah Sehingga Allah Disah Bapak Eh Waktu Dia Berdoa Dia Panggil Allah Bukan Bapak Tapi Dia Katakan Ya Allah Bapak Wah Semua Langsung Ketawa Jadi Teman-teman Saya Mendengar Ketawa Kenapa Kamu Panggil Bapak Bapak Boleh Ayah Kan Suka-suka Saya Jadi Saya Mau katakan Bahwa Ya Terserah Kita Bagaimana Kita Merasa Kita Dekat Dengan Allah Sebagai Bapak Yang Senantiasa Ada Di Dalam Kehidupan Kita Jadi Luar Biasa Sapaan Ini Oke Kemudian Yang Kedua Dikuduskanlah Namamu Dikuduskanlah Namamu Dari Bahasa Yunani Hagia Steto Hagia Steto Itu Sebenarnya Artinya Dikuduskan Atau Dijaga Tetap Kudus Jadi Dijaga Tetap Kudus Dikuduskanlah Namamu Adalah Sebuah Permohonan Agar Allah Berkarya Di Dunia Jadi Kalau Tak Kita Berdoa Kami Dalam Surga Dikuduskanlah Namamu Langsung Pikiran Kita Teringat Oh Waktu Kita Katakan Dikuduskanlah Namamu Sebenarnya Kita Sedang Mohon Allah Berkarya Di Tengah Tengah Kehidupan Dunia Ini Bukan Sekedar Hanya Sebagai Sebuah Pujian Kudus 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 Bahwa Sesungguh Nama Allah Telah Kudus Jadi Allah Tengah Lakukan Apa-apapun Ia adalah Allah Yang Kudus Sebab Dia Sendiri Yang Mengkuduskan Namanya Firman Dan Karyanya Sepanjang Sejarah Kehidupan Adalah Sebuah Rangkaian Menegakkan Kehormatan Allah Begitu Kira-kira Jadi Takkala Takkala Yesus Mengingat Para murid Berdoa Dikuduskan Namamu Pertama Karya Allah Di dunia Dan Kedua Menjaga Kekudusan Melalui Perilaku Nah Ini Yang Saya Bilang Tadi Kita Yang Berdoa Kita Juga Harus Melakukan Jadi Takkala Kita Berdoa Dikuduskan Namamu Kita Juga Harus Hidup Dalam Kekudusan Allah Dengan Menjaga Perilaku Hidup Kita Sebagai Anak Allah Ternyata Kalau Tau Ini Semakin Berat Saya Pikir Jadi Kalau Saya Berdoa Dikuduskan Namamu Saya Minta Karya Allah Di dunia Saya Terlibat Dalam Karya Allah Itu Dengan Menjaga Perilaku Saya Sehingga Tadkala Orang Melihat Saya Orang Melihat Kekudusan Allah Di Dalam Hidup Saya Kalau Dalam Teman-teman Kita Karismatik Pasti Angkat Itu 1 16 Tubuh Mu Adalah Bait Allah Yang Kuduskan Sehingga Merokok Gak Boleh Minum Minum Juga Gak Boleh Ya Pokoknya Kekudusan Allah Harus Dijaga Lewat Tubuh Kalau Ini Dibilang Ke Kita Pasti Ada Yang Ketakan Bukan Begitu Taksir Terserah Kita Taksir Seperti Apa Tetapi Saya Mau Sampaikan Bahwa Tadkala Kita Berdoa Dikuduskan Namamu Kita Harus Ingat Bahwa Hagia Berkata Menjaga Kekudusan Karya Allah Kita Minta Hadir Dalam Segala Macam Bentuknya Dan Kita Menjaga Kekudusan Itu Lewat Sikap Saya Lanjut Yang Ketiga Kemudian Yang Ketiga Adalah Datanglah Kerajaan Sebuah Kerinduan Terhadap Penyataan Allah Di Bumi Kalau Kita Baca Doa Bapak Kami Di Injil Matius Dikatakan Datanglah Kerajaan Di Bumi Seperti Di Surga Kan Begitu Kira Kira Jadi Kerajaan Allah Ini Melambangkan Oke Oh Sudah Pindah Lewat Lewat Kerajaan Allah Melambangkan Juga Otoritas Allah Di Dalam Kehidupan Dunia Dan Memimpin Kita Itu Dengan Penuh Kasih Jadi Kepemimpinan Dengan Penuh Kasih Seperti Apa Saya Yakin Kita Pengen Kepemimpinan Ini Ada Dalam Kehidupan Kita Yang Penuh Kasih Yang Tidak Menghakimi Yang Tidak Menjatuhkan Yang Tidak Yang Mempedulikan Dan Itulah Kepemimpinan Allah Dalam Kerajaan Allah Dan Itu Allah Nyatakan Di Tengah Kehidupan Dunia Dan Kita Berdoa Datanglah Kerajaan Kerajaan Allah Sudah Datang Ya Kerajaan Allah Sudah Ada Di Dalam Kehidupan Kita Sudah Ada Sekarang Dan Juga Akan Datang Dalam Kesempurnaannya Ya Saya Lanjut Di Yang Keempat Oke Yang Keempat Berilah Berikanlah Kami Setiap Hari Makanan Kami Yang Secukupnya Ini Doa Kita Sehingga Kalau Saya Pikir Waduh Kalau Banyak Banyak Ini Berarti Oh Berarti Bukan Punya Saya Karena Saya Minta Yang Secukupnya Nah Allah Terbuka Dengan Segala Pergumulan Dan Segala Sesuatu Yang Manusia Butuhkan Doa Menjadi Sebuah Cara Ketika Manusia Meminta Sesuatu Yang Ia Butuhkan Hal Ini Berkaitan Dengan Sebagaimana Doa Menjadi Bentuk Kedekatan Dengan Allah Jadi Persoalan Makan Minum Pakai Saja Tuhan Perhatikan Berarti Tidak 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 Berikan Lak Kami Setiap Hari Makanan Yang Secukupnya Berarti Kata Cukup Ke Ke Uga Harian Di Dalam Hidup Kita Sebagai Orang Yang Percaya Harus Cukup Dengan Apa Yang Tuhan Berikan Ke Kita Kemudian Yang Berikut Yang Terima Dan Ampunilah Kekusaka Tapi Mengampuni Setiap Orang Yang Bersalah Kepada Kami Seperti Seorang Yang Membutuhkan Roti Untuk Makan Setiap Harinya Maka Seorang Pun Membutuhkan Kasih Dan Pengampunan Dari Alas Kalau Saya Sudah Makan Jadi Kenyang Dulu Saya Pikir Siapa Yang Belum Makan Tapi Sekarang Saya Tambahin Siapa Yang Belum Saya Maafin Karena Makanan Dan Minuman Yang Kita Terima Di Dalam Kehidupan Kita Setiap Hari Sama Dengan Kasih Dan Pengampunan Yang Kita Terima Dari Allah Dan Juga Harus Kita Bagikan Kepada Sesama Doa Ini Menyatakan Pula Tentang Ketidak Pantasan Seseorang Manusia Di Hadapan Allah Ini Menuntut Sikap Yang Aktif Artinya Bahwa Pengampunan Tidak Hanya Kita Minta Melainkan Kita Juga Lakukan Kita Tidak Saja Minta Tuhan Mengampuni Kita Tetapi Kita Juga Perlu Untuk Mengampuni Orang Lain Kasih Tidak Hanya Dimohonkan Tetapi Juga Dilakukan Dalam Kehidupan Keseharian Nah Itu Tentang Ampunilah Dan Mengampuni Kesalahan Kami Kemudian Yang Keenam Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Sebuah Pengakuan Diri Atas Keterbatasan Dan Ketidak Mampuan Seseorang Manusia Kalau Saya Melihat Poin Ini 1 Korintus 10 E 13 Mengatakan Bahwa Tidak Ada Pencobaan Yang Melampaui Kekuatan Manusia Namun Demikian Kesadaran Akan Kerapuhan Manusia Akan Dosa Atau Kata Membawa Tadi Kata Kerja Yang Ditunjukkan Pada Allah Memperkuat Tentang Bagaimana Manusia Membutuhkan Peran Allah Di Dalam Hidupnya Jadi Kita Butuh Peran Tuhan Ini Di Dalam Kehidupan Kita Dan Juga Dalam Melewati Berbagai Macam Pencobaan Yang Tuhan Katakan Bahwa Itu Tidak Melampaui Kekuatan Manusia Kita Jadi Sebenarnya Bisa Kita Tanggung Dan Bisa Kita Pikul Bersama Sama Dengan Allah Saya Lanjut Kalau Kita Baca Dalam Pembacaan Injil Lukas Pasal 11 Ini Kita Juga Melihat Ada Yesus Menganalogikan Berdoa Itu Seperti Seorang Meminta Roti Kepada Seorang Sahabat Yang Kita Baca Itu Pada Malam Hari Datang Sahabatnya Kemudian Dia Mengetuk Pintu Rumah Sahabatnya Lagi Dan Dia Meminta Kemudian Sahabatnya Ini Akhirnya Memberikan Kepadanya Meminta Roti Kepada Sahabat Di Tengah Malam Ketika Sahabatnya Sedang Tidur Bapak Ibu Bisa Bayangkan Kalau Ada Tetangga Atau Teman Kita Malam Tutup Pintu Rumah Kita Minta Roti Atau Tengah Malam Telefon Ulang Ulang Miss Call Sampai Banyak Kali Berulang Saya Kalau Malam Kemudian Ada Yang Minta Makan Waduh Saya Nggak Bisa Bangun Sudah Menikmati Tidur Jadi Kalau Sudah Tidur Susah Susah Bangun Apalagi Tidurnya Nyenyak Seseorang Teman Tetangga Minta Roti Ada Beberapa Tafsiran Bapak Ibu Untuk Analogi Ini Ada Yang Mengatakan Begini Bahwa Cerita Ini Memperlihatkan Tentang Bagaimana Doa Perlu Sebuah Keyakinan Dan Keteguhan Jadi Kalau Doa Itu Harus Yakin Dan Juga Harus Teguh Pasti Karena Doa Tidak Formalitas Memutukan Roti Di Mahari Merupakan Sebuah Kemendesakan Itu Waduh Itu Harus Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Dituda Maka Doa Adalah Sesuatu Yang Betul Kita Rasakan Dan Kita Gumulkan Jadi Ada Hal Terdesak Yang Kita Doakan Dan Kita Minta Kepada Tuhan Begitu Kira-kira Tetapi Ada Juga Yang Punya Pendapat Yang Lain Tentang Berdoa Berdoa Kita Tentang Tetangga Tetangga Yang Menyusahkan Tetangganya Saya Mau Katakan Begitu Nah Disini Dikatakan Bahwa Ada Salah Paham Sebagai Petunjuk Untuk Berdoa Tanpa Menyerah Bapak Ibu Teman-teman Kan Pernah Dengar Ada Pendapat Yang Bilang Begini Pokoknya Berdoa Terus Sampai Tuhan Jawab Jangan Bosan Bosan Jangan Berhenti Untuk Berdoa Doa Terus Aja Nanti Tuhan Akan Jawab Begitu Nah Ada Pendapat Yang Bilang Seperti Itu Harus Berdoa Terus Menerus Dengan Tidak Putus Putus Sementara Ada Pendapat Yang Katakan Sudah Tidak Usah Berdoa Seperti Itu Juga Tuhan Tahu Apa Yang Tuhan Lakukan Karena Waktu Kita Berdoa Sebenarnya Kita Berdoa Sebenarnya Kita Tidak Bisa Melakukan Apa Tuhan Lakukan Setulut Dengan Maksud Dan Gendak Tuhan Sampai Suatu Pendapat Itu Membuat Seseorang Pemuda Bilang Kalau Seperti Itu Aku Tuhan Udah Tahu Kan Aku Tuhan Kan Akan Jawab Sesuai Gendak Kan Aku Berdoa Pun Tidak Akan Memaksa Tuhan Kan Oke Saya Pikir Biarlah Kita Bisa Berdiskusi Kira Kira Seperti Apa Tetapi Ada Pendapat Seperti Begitu Bahwa Kalau Kita Berdoa Dengan Seperti Mendesak Terus Menerus Tidak Berhenti Siang Malam Besok Lusar Tahun Ini Tahun Besok Seakan Akan Kita Mendesak Tuhan Ada Ada Pendapat Pemahaman Teologi Kemudian Memberi Karena Terpaksa Bukan Karena Cinta Ini Kalang Tetang Minta Kepada Tetangganya Sebenarnya Terpaksa Berikan Terpaksa Bangun Dengan Jengkel Mungkin Dia kasih Bukan Karena Dengan Cinta Tapi Saya Percaya Ada Juga Orang Yang Bangun Meskipun Di Tengah Malam Dan Melakukan Dengan Penuh Cinta Kasih Ada Kemudian Yang Ketiga Yesus Mengkritik Cara Berdoa Seperti Sahabat Yang Tidak Tahu Diri Ini Juga Pendapat Yang Saya Ambil Jadi Kita Bisa Melihat Jadi Ada Pemahaman Yang Berkata Oh Ini Yesus Kritik Para Murid Supaya Mereka Jangan Seperti Itu Sahabat Yang Tidak Tahu Diri Maksudnya Memaksa Memaksakan Diri Atau Memaksa Memohon Sesuatu Sehingga Yesus Katakan Kepada Para Murid Bahwa Minta Cari Ketua Kamu Akan Dapat Minta Bukan Dengan Paksaan Paksaan Kita Lanjut Bapak Ibu Yesus Juga Berkata Berdoa Seperti Seorang Anak Kepada Bapaknya Yang Punya Ayah Pasti Tahu Bagaimana Cara Meminta Atau Yang Jadi Bapak Pasti Tahu Punya Pengalaman Dengan Anak Anak Kalau Sedang Meminta Sesuatu Nah Lukas 11 Berkata Bapak Manakah Diantara Kamu Jika Anaknya Minta Ikan Daripadanya Akan Memberikan Ular Kepada Anaknya Itu Ganti Ikan Lukas 11 Doa Seperti Seorang Anak Kepada Bapak Adalah Bentuk Percaya Terhadap Pemeliharaan Allah Allah Tidak Meninggalkan Dan Membiarkan Ini Ada Relasi Bapak Dan Anak Ada Relasi Kasih Dan Pemeliharaan Jadi Bapak Dan Anak Itu Luar Biasa Relasi Ini Relasi Dalam Keluarga Ini Dekat Sekali Dengan Kita Sehingga Kita Bisa Membayangkan Itu Kemudian Yang Berikut Berdoa Seperti Seorang Anak Kepada Bapak Bapak Akan Selalu Memberi Yang Terbaik Kepada Anak Anak Betulkah Begitu Bapak Bapak Ibu Ibu Juga Apalagi Ibu Kemudian Yang Kedua Yesus Mengungkapkan Sindiran Kepada Para Murid Begini Kenapa Yesus Mengungkapkan Sindiran Waktu Para Murid Meminta Mengajarkan Berdoa Sebenarnya Mereka Ini Telah Tahu Atau Mereka Ada yang Punya Pengalaman Mungkin Tentang Doa Yohanes Kan Mereka Katakan Ajarkan Kami Berdoa Seperti Yohanes Mengajarkan Kepada Murid-muridnya Ternyata Yohanes Mengajarkan Ada Formulasi Formulasi Tentu Misalnya Bapak Ibu Ada orang Yang bilang Kalau Kamu sakit Berdoalah Bapak Kami Tiga Kali Formulasinya Atau Dalam Nama Yesus Sepuluh Kali Kalau Dirasuk Rojahat Dalam Nama Yesus Sepuluh Kali Rojahat Nggak Keluar Karena Kekuatan Doa Di saat Kita Melakukan Sebenarnya Nah Di sini Yesus Mengungkapkan Sindiran Kepada Para Murid Maksudnya Gini Mereka Minta Ada Formulasi Tertentu Yang Yesus Berikan Kepada Mereka Seperti Yohanes Berikan Kepada Para Murid Yesus Akhirnya Berkata Di dalam Ayat Yang Terakhir Kalau Kita Baca Itu Yesus Tidak Memberikan Formulasi Dalam Doa Tetapi Yesus Justru Menegaskan Bahwa Bapak Yang Di Sorga Akan Memberikan Kepadamu Roh Kudus Jadi Kalau Karya Roh Kudus Di dalam Kehidupan Orang Percaya Lebih Besar Lebih Hebat Lebih Luas Dan Itu Tidak Bisa Diperhitungkan Dan Diprediksi Karya Roh Kudus Jadi Yesus Katakan Yaudah Mintalah Roh Kudus Kepada Para Murid Saya Teringat Roma 8 Ayat Kelemahan Kita Sebab Kita Tidak Tahu Bagaimana Sebenarnya Harus Berdoa Tetapi Roh Sendiri Berdoa Untuk Kita Kepada Allah Dengan Keluhan Keluhan Yang Tidak Terucapkan Jadi Formulasi Doa Yang Para Murid Minta Tujuan Mereka Agar Doa Mereka Terkabul Sementara Roh Kudus Akan Membuat Doa Kita Mengubah Segala Sesuatu Terutama Diri Kita Sendiri Dan Untuk Menjadi Semakin Berkenan Di hadapan Allah Memuliakannya Dan Juga Mendatangkan Berkat Bagi Kehidupan Kayaknya Oh Masih Ada Nah Oleh Karena Itu Aku Berkata Kepadamu Mintalah Maka Akan Diberikan Kepadamu Carilah Maka Kamu Akan Mendapat Ketoklah Maka Pintu Akan Dibukakan Bagimu Doa Itu Adalah Proses Dialog Antara Manusia Dan Allah Anak Dan Sang Bapak Murid Dan Sang Guru Manusia Dengan Manusia Yang Lain Dan Dengan Segala Sesuatu Yang Ada Dalam Dirinya Kepada Allah Dan Allah Merespon Dengan Kasihnya Menghasilkan Sebuah Pengalaman Relasi Penuh Kasih Dan Terima kasih Terima kasih Ibu Luizia Bapak Ibu Demikian Ajaran Tentang Doa Meskipun Diawali Dengan Banyak Pendapat Yang Lain Tetapi Ibu Luizia Mengarahkan Kita Kepada Ajaran Tentang Doa Yang Yesus Sampaikan Yaitu Doa Bapak Kami Tadi Diulas Dengan Cukup Komprehensif Yang Mungkin Di sana Sini Juga Menimbulkan Pertanyaan Ada Ide-ide Yang Berkembang Jika Kita Ingin Memperjelas Itu Mari Kita Berdiskusi Silahkan Mengajukan Pertanyaan Silahkan Untuk Sharing Dan Sebagainya Waktu Disediakan Silahkan Bapak Ibu Tanya Dulu Ya Bu Nana Silahkan Buna Lu 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 Silahkan Bu Nana Terima kasih Allah itu Bisa membawa kami Kedalam Pencobaan Bagaimana Bagaimana Terima kasih Bu Nana Silahkan Bu Lu 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 Oke Baik Bu Terima kasih Untuk Pertanyaannya Tentang Doa Jangan Membawa Kami Kedalam Pencobaan Sebenarnya Saya katakan Tadi Di dalam Slide Saya Bahwa Itu Menunjukkan Tentang Kerapuhan Kerapuhan Kita Sebagai Manusia Nah Akhir-akhir Ini Kita Kan Akan Tiba Ke Virtus Kebaikan Ya Karena Manusia Ini Rapu Kan Nah Jadi Kerapuhan Manusia Itu Sehingga Di dalam Doa Tersebut Yesus Mengajarkan Kita Berdoa Seperti Demikian Itu Mengungkap Pertama Kerapuhan Kelemahan Ketidakmampuan Kita Yang Bisa Saja Kita Justru Jatuh Kedalam Pencobaan Kedalam Dosa Boleh Komentar Sedikit Ya Silahkan Pak Kalimat Atau Terjemahan Dalam Doa Ini Memang Banyak Diprotes Seolah-olah Tuhan Itu Pada Kesempatan Kesempatan Tentu Sengaja Membawa Kita Kedalam Pencobaan Tetapi Seperti Yang Bu Nanda Katakan Tadi Ya Kok Tuhan Tidak Mencobai Tuhan Menguji Iya Makanya Pencobaan Kan Tidak Selalu Dapatkan Dari Tuhan Kadang-kadang Kita Membawa Diri Sendiri Kedalam Pencobaan Karena Kerapuan Tadi Karenanya Paus Benedictus Yang Sekarang Merevisi Rumusan Doa Bapak Kami Sekarang Menurut Paus Dilubat Di Tata Ulang Sehingga Kalimantan Tidak Membawa Kedalam Pencobaan Pokoknya Jagain Kami Supaya Kami Tidak Jatuh Kedalam Kejahatan Yang Disebabkan Oleh Orang Lain Maupun Oleh Kami Sendiri Begitu Bu Luisa Begitu Bu Nana Yang Saya Tahu Terima kasih Terima 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 Sudah Siap Itu tentang ampunilah kami akan dosa kami Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa Kalau kita tidak mengampuni orang lain Kita pun sendiri tidak akan diampuni oleh Tuhan Itulah bisa ditarik kesimpulan demikian Silahkan Bu Liza Banyak orang dengan gampangnya akan menyimpulkan Seperti Ibu Susan tadi bahwa Kalau saya tidak mengampuni Saya tidak diampuni Padahal Tuhan sudah mengampuni kita tanpa syarat Betul kan? Sebelum kita melakukan sesuatu Sebenarnya pengampunan Tuhan itu tersedia kepada siapapun Respon kita harus benar Dalam menyambut dan menerima pengampunan yang Allah berikan kepada kita Jadi kita berespon Kalau kita tahu Tuhan mengampuni kita tanpa syarat Maka kita melakukan pengampunan ini kepada orang lain Maksud saya jangan sampai do'ud des Saya melakukan ini supaya Tuhan melakukan saya loh Saya mengampuni supaya Tuhan mengampuni saya Bukan Sebelum saya mengampuni orang lain Tuhan sudah mengampuni saya Jadi konsepnya seperti itu Sebenarnya kita yang tidak mengampuni orang lain Berarti kan kita tidak mengakui pengampunan yang Tuhan berikan Dalam hidup kita Dan teladan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Jadi pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita itu berlimpah-limpah Kita terima berlimpah-limpah Ini yang membuat kita mampu mengampuni orang lain Dan yang penting itu bukan syarat yang kita Terkenakan pada diri sendiri Untuk memohon belas kasihan Tuhan Jadi inilah sungsang yang dibilang itu Bahwa Yesus mengajarkan sesuatu yang sungsang Kadang-kadang ya Bahwa karena kita diampuni Maka sudah menjadi kewajiban kita mengampuni orang lain Nah kita meminta pengampunan kepada Tuhan Seperti yang sudah saya lakukan itu loh Tuhan Seperti yang kau ajarkan dan kulakukannya Jadi bukan Tuhan, ampunilah aku Seperti yang aku mengampuni orang lain Kalau aku tidak mengampuni orang lain Maka aku tidak diampuni Enggak, dibalik sama Yesus Bahwa mengampuni orang lain itu sudah menjadi sebuah kewajiban Kita sebagai yang terpukur Kenapa Bu? Bapak Ibu Cuaca mengganggu PA kita Artinya Maksudnya kita belajar dari Yesus Maksudnya kita belajar dari Yesus Berkata kita mengampuni itu kan 70 kali 7 kali kan tidak terbatas Seperti Yesus mengampuni kita juga kan Tidak terbatas Kapan pun kita datang pengampunan itu tersedia Tentang lah Tinggal Tetapi kepada orang lain Bagaimana kita mentransfer Atau mengaplikasikan Kasih Allah itu Kepada orang lain Jadi bukan persoalan syarat Nanti jadinya do'uddes Saya buat ini supaya Tuhan buat ini Saya memberi ini supaya Tuhan memberi ini Jadi konsep kita bukan do'uddes Tetapi karena kita sudah menerima Berlimpah-limpah dari Tuhan Jadi kalau kita memberi sesuatu Dan sudah melakukan Iya Kita memberikan sesuatu Kepada orang lain Juga karena Karena kita sudah terima Bukan supaya Ah saya bikin ini Supaya nanti saya dapat ini Bukan begitu Terima kasih Bu Luizia Demikian Bu Susana Iya Terima kasih Terima kasih Bu Iya Terima kasih Bu Bapak-Ibu yang lain Pak Hari silahkan Pak Hari Sudah cukup luas Dan bagus sekali Bu Luizia Beritakan Cuma di dalam hal ini Kita memang Perlu menyadari Bahwa kita itu rapuh Seperti kata Bu Luizia Tidak bisa membuat apa-apa Hanya Tuhan yang bisa tolong saya Karena Kalau saya berdoa Lima tahun yang lalu Sepuluh tahun Lima puluh tahun yang lalu Beda Dengan yang sekarang Karena apa Kita kan Tau bahwa Tuhan Sudah memberikan berkatnya Kepada kita Yang nyata Jadi kita yakin Sama dia Makin hari Makin percaya Kepada Tuhan Kemudian Kita tahu Bahwa hanya Tuhan yang dapat Mendolong saya Karena kan Dalam pikiran kita Tidak mungkin Aku ditolong oleh Orang lainnya Kecuali Tuhan Kemudian Seringkali Seperti terus itu kan Sudah berjumpa Sudah berjumpa Dengan Tuhan Tadinya Waktu mertuanya Sakit disembuhkan Dia diam saja Tapi begitu Berjumpa dengan Tuhan Karena Semalam-laman Tidak dapat ikan Dapat ikan Sampai banyak sekali Sehingga dia tahu Ini luar biasa Ini Tuhan yang luar biasa Jadi sudah berjumpa Dengan Tuhan Sudah disentuh Oleh Tuhan Makanya Oleh karena itu Dalam keadaan rapuh Tidak bisa apa-apa Hanya Tuhan yang tolong Mungkin hari makin mengenal Anugerah dan pergantuan Kita terus berdoa Seperti nafas hidup Tadi yang dikatakan Oleh Ibu Lysia Luar biasa ya Terima kasih Terima kasih Pak Adi Oke Bapak-Ibu Yang lain Mari silakan Pak Susur ya Siapa yang bergerak Bang Dapat sudah siap Wah Dapat giliran Iya loh Oke oke Jadi Kalau di Mas Jaro Dibilang suruh tanya Ya siap ini Baik Jadi Saya Coba Merenung-erenung ya Jadi Saya coba Memikirkan Bagaimana kita Sikap berdoa Ya Terutama pertanyaan Bagaimana kita Punya sikap berdoa Yang benar Dalam beberapa Pergaulan saya Mungkin sudah beberapa Tahun yang lalu Terakhir Lebih banyak ke GKI Dulu sempat saya juga Bergaul Berteman dengan teman-teman Dari gereja Terutama gereja Karismatik Pada saat berdoa Mereka Banyak Terkesan Mereka punya Satu otoritas Yang kuat Dalam nama Yesus Misalnya Terutama Misalnya berdoa Misalnya Untuk melakukan Doa penyembuhan Atau permohonan Atau permohonan Penyembuhan Sedangkan Kalau kita bandingkan Mungkin dengan Cara kita berdoa Ringgali kita Dalam konteks Bahwa Oh Tuhan Kami memohon Tapi Engkau Lagi punya otoritas Gitu ya Nah Kita coba Merengan dari Perikup kita Bahwa Memang disini Tuhan berjanji Atau kan Kalau kita Baca secara Secara Sederhana Bahwa Tuhan bilang Kamu minta apapun Dikasih Ya sampai Bapakmu di surga Sampai dibilang Tanya Orang Ibarat Orang yang Datang ke tetangganya Minta pinjam roti Dia doa tidur Dia akan kasih Apalagi Bapakmu yang di surga Ya Jadi ada sikap satu Bahwa Seolah-olah Bahwa doa yang kita minta Satu sisi Harus dikabulkan Tuhan Gitu kan Terutama teman-teman Ya mungkin Saya Saya mungkin salah juga Tapi Lebih terkesan seperti itu Kepada teman-teman kita Dari gereja karismatik Seolah-olah mereka Sangat yakin Atau untuk mengamakan keakinan Tetapi kita mungkin Dari Kelompok-kelompok Gereja reformis Gereja GKI Misalnya kita lebih Menunjukkan bahwa Kita memohon Tapi Otoritas Adapada Tuhan Nah gitu ya Untuk bisa mengambulkan Apa Bahkan Dikabulkan Maupun Waktunya kapan Itu otoritas Tuhan Akhir-akhirnya begitu Nah Mungkin Perlu tanggapan dari Bulusia Atau teman-teman yang lain Sikap berdoa yang benar Terima kasih Bang Dapot Silahkan Ibu Ya Kalau menurut saya ini Karena teknis Karena di dalam Alkitab Kalau kita baca kan Kalau Bangsa Israel Khususnya mereka Dengan sikap berdoakan Bisa berdiri Bisa duduk Begitu kan Tapi Kalau Saya Pribadi Sikap Berdoa Sikap yang Menghormati Tuhan Jadi bagaimana Kita rasa Kita menghormati Tuhan Di dalam doa Karena ada orang Sakit Yang bisa duduk Yang hanya bisa Berbaring Kita gak bisa Paksakan dia Untuk duduk kan Untuk berdoa Kamu harus duduk Sebagai salah satu Sikap penghargai Tuhan Dengan berbaring Dia juga Mengarahkan hati Kepada Tuhan Dan dia berdoa Dengan sikap yang benar Begitu maksud saya Tadkala kita sehat Ya jangan kita Seperti orang sakit Berarti Kita ngambil sikap Sikap yang Benar Untuk berdoa Begitu Kalau misalnya Saya mau bilang Mau kaitkan dengan Teman-teman kita yang lain Misalnya dengan cara mereka Ya Itulah cara mereka Yang mereka rasa Paling tepat Untuk Mengekspresikan Iman mereka Di dalam doa Kepada Allah Jadi kalau sikap berdoa Ya sikap berdoa Yang benar Dan menghargai Tuhan Di dalam Sikap kita Kalau menurut saya Seperti itu Kalau teman-teman yang lain Mau tambahkan silahkan Pak Jarwo mungkin Saya coba Nanggapin sedikit Bu Jadi Ajaran tentang doa Dari Yesus itu Memang multitafsir Pada akhirnya Dan Kebanyakan Orang menyorot Dan menekankan Pada pemahaman Tertentunya GKI tadi jelas Sikap hormat Kepada Tuhan Otoritas itu Ada di tangan Tuhan Begitulah cara Orang-orang GKI Berdoa Tetapi ada Orang-orang yang Memahami Bahwa Doa orang benar Bila yakin Didoakan Akan Apa Besar Puasanya Dan Tuhan Pasti akan Mengabulkan Sampai kadang-kadang Lupa Rasanya Kepada Tuhan Itu Di sekitar Tahun Awal-awal Delapan puluhan Atau pertengahan Delapan puluhan Itu Dulu ada Pendeta Korea Paul Young Hijo Mengajarkan kepada Umatnya Kalau berdoa itu Yang jelas Supaya Tuhan Tidak bingung Saya pikir-pikir Orang ini Membingung-bingungkan Tuhan Jadi kalau Minta mobil Sebutkan Mereknya Warnanya Versinya Keluaran Tahun Berapa Sampai seperti itu Pada waktu Sampai kita mikir Ya ampun Kok begitu amat Karena Fokus Dan cara Pemahaman Dia berbeda Dengan fokus Dan cara Pemahaman Kita di KKI Kita tergoncang Mendengar orang Ini Gimana sih Dasar-dasar Ayat yang dipakai Benar Kalau hanya Untuk itu Tapi Tidak menggabungkan Dengan Banyak Hal yang lain Sehingga Bagaimana Sikap kita Ya sudah Kita punya Sikap yang Seperti itu Tidak perlu Ikut-ikut Seperti Paul Young Hijau Tetapi Tuhan mengatakan Kalau engkau mencari Engkau akan mendapat Engkau mengetok Pintu akan dibukakan Bagimu Itu yang penting Mintalah Sesuatu Di dalam namaku Dan engkau akan Merima Itu Tetapi Mari kita Tidak melupakan Sikap Hormat Kepada Tuhan Dan pengakuan Otoritas Tuhan Itu sih Kalau boleh Nanggepin Terima kasih Bang Dapot Saya mau tambahkan sedikit Boleh Pak Sikap yang benar Dalam berdoa itu Kalau menurut saya Adalah Melakukan Ya Pak Yosef Sebentar ya Pak Yosef Ada pertanyaan dari Pak Tom Yang harus saya bacakan Setelah itu baru Pak Yosef Pada ayat 3 Disebutkan Berikanlah kami Setiap hari Makanan kami Yang secukupnya Di Matius 6 Ayat 11 Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Apa bedanya Di Lukas 11 Ayat 3 Tadi Setiap hari Di Matius 6 Ayat 11 Berikanlah kami Pada hari ini Nah GKI Itu menggunakan Rumusan Matius Yang menggunakan Pada hari ini Tadi ya Kalau doa Bapak kami Bukan seperti Pada lukasan Setiap hari Adakah penjelasan Kenapa GKI menggunakan Matius Ini pernah Didiskusikan bersama Alex Beberapa pun yang lalu Tapi belum terjawab Dan saya Mohon izin Tadi sudah mencoba Untuk Merespon Pak Tom Tapi saya Tentang kembalikan Ke Bulu Isya Saya mengatakan Sepertinya Meskipun punya Maksud yang sama Tetapi penekanannya Supaya bisa Memahami Makna itu Kesulitan Sehari Cukuplah Untuk sehari Jadi berdoanya Pada hari ini Sehingga Itu akan membuatnya Berdoa setiap hari Pada hari ini Pada hari ini Bukannya kita Nggak percaya Bapak sekali Kita berdoa Tuhan Silahkan 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 Bulu Isya Menanggapi Yang dari Pak Tom Terima kasih Pak Tom Untuk Pertanyaannya Kalau Pertanyaan Pak Tom Mengarah ke Mengapa GKI Menggunakan kata Pada hari ini Pak Saya kurang tahu Kenapa Dan saya mesti Harus bertanya Kenapa sih Gunakan itu Tapi kalau menurut saya Saya sendiri Kalau misalnya Membaca antara Lukas dan Matthew Sebenarnya Semuanya sama Berbicara tentang Baik Lukas Maupun Matthew Sebenarnya Sama-sama Mau tekankan Bahwa Segala sesuatu Kita minta Pada Tuhan Setiap hari Atau hari ini Tetapi Kalau kita Membaca ini Dan juga Kita merasakan Kalau saya memilih Saya kayaknya Mau doa yang Pada hari ini Kenapa Karena tiap hari Akhirnya saya Bergantung Saya tidak Berdoa Satu tahun Sekali Tuhan Tolong saya Seperti tahun Ini Gitu loh Kira-kira Tetapi saya Kan berdoa Tuhan Tolong saya Hari ini Besok saya Minta lagi Tuhan Hari ini Besok Hari ini Seperti Pak Jarwo Katakan Tiap hari itu Pasti punya Kesusahan Punya pergumulan Sendiri Punya pergumulan Setiap hari itu Berbeda Misalnya Jadi kita bisa Merasakan Kalau Makanan hari ini Kita akan makan Capcai Besok Eh terasa Nih Waktu kita Makan babi kecap Misalnya Jadi setiap Hari Kita merasakan Dan kita bersyukur Untuk hari itu Jadi Gitu Kalau menurut saya Jadi kalau Saya diminta Kalau mau doa Yang mana Saya mau pilih Matius Setiap hari Bukan berarti Lukas Tidak oke Bukan Tetapi saya merasa Kalau setiap hari Saya jadi minta Setiap hari Saya jadi bergumul Setiap hari Saya jadi bersyukur Setiap hari Begitu Karena Hari besok Eh berbeda lagi Ada hari yang baru Kan setiap hari itu Tidak sama Meskipun matahari Terbit Pagi hari Sama Tetapi Banyak sekali Hal-hal baru Yang Tuhan buat Dalam hidup kita Karena kita terlalu Fokus ke hal Yang Yang lama Atau hal kemarin Akhirnya Kesedihan kemarin Kita bawa juga hari ini Ketakutan kemarin Kita bawa juga hari ini Padahal Tuhan Buat selalu Bagi kita Setiap hari Berdasarkan tatapan Tuhan Buat segala suatu Baru Untuk kita Terima kasih Demikian Pak Tom Oke berikutnya Pak Yosef Silahkan Pak Yosef Ya Malam Terima kasih Ibu Lusya Pak Jarwo Saya mau Tanya Ya ini Begini Kalau dalam Posisi berdoa Bagusnya Seperti yang tadi Pendeta Lusya bilang Kita harus Pada posisi yang Baik lah Tapi kalau saya lihat kan Tuhan Yesus kan Waktu doa terakhir Dia sampai Tersungkur Malah ada Gambar-gambar Yang dia doa Di atas batu Terus kepalanya Mengadah Ke atas Malah ada yang Harus Tutup mata Malah ada yang Berlutut Kadang-kadang Berlutut itu sampai Kalau perlu Lututnya sampai luka Sampai jadi Kapalan Tidaknya Terserah lah Atau nggak ada yang Sampai jadi Kalau saya kadang-kadang Lagi nyupir pun Jadi itu Posisi berdoa Yang saya lihat Sekarang-sekarang ini Jadi ya Bebas-bebas aja ya Ada lagi Kayak Sekarang lagi Ini doanya habis Lagi doa Mas Sampus itu Apalagi lagi Kofi-kofi gin Apa bisa dibilang doa Atau itu Perintah pengulangan Membaca firman aja Jadi bukan doa Saya Belum paham Di situ Pendeta Juga Doa Biasanya abis doa Shafaat Kadang-kadang Kita disulung Ya kita akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Ya doa Bapak kami itu Jadi Semoga itu kayak berdoa penutup dari doa Shafaat Malah Atau doa-doa yang lain Jadi Malah kadang-kadang di gereja kita Jika juga Diakhiri oleh doa Bapak kami Jadi Apa itu doa Doa pamungkas Atau doa Apalah Saya gak tau ya Malah kadang-kadang teman-teman saya bilang Seperti tadi Ibu Lusya bilang Kalau kita sakit Kita mesti doa Bapak kami Tiga kali Empat kali Seperti 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 Baru sembuh Nah Itu yang saya mau tanyakan Satu lagi Ibu Lusya ya Ucapan syukur itu Apa doa Bukan ya Karena Kalau disini kita lihat Doa itu semua permintaan 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 Kalau kita udah dapat Kita berdoa Mengucap syukur Apakah itu doa Atau apa ya Karena kan Kadang-kadang kita ada juga Kayak Ucapan syukur Pembangunan rumah Sudah selesai Gitu kan Ada acara-acara Begitulah Apakah itu Maksud doa Atau Apa ya Kalau kita lihat di ayat 11 ini Kan semua Banyak permintaan 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 Terima kasih Pak Jarwo Terima kasih Pak Yosep Bulisya mohon tidak dijawab dulu Saya ingin menggabungkan Dengan pertanyaan Yang ada di chat Karena ini Sebangsa setanah air Jadi sekaligus jawabnya nanti Pertanyaannya begini Ada pendeta yang menerangkan Sikap doa Harus baik Tetapi Tidak menghalangi Kita berdoa Kapan saja Dengan sikap Apa saja Misalnya Kalau sedang menyetir Mau berdoa Tidak salah Tetapi kalau mau berdoa Ya jangan atau tidak perlu Sengaja ke mobil Dan menyetir dulu Artinya kalau menyetir Lalu berdoa Ya no problem Tetapi sudah tahu Mau berdoa Dengan sengaja Ah sambil menyetir Ya pertanyaannya Di rangkum sendiri Dari situ Bu Terima kasih Bu Oke terima kasih Saya jawab dulu Yang supaya saya tidak lupa Adalah Dalam liturgi kita Biasanya dalam Doa syafaat Kemudian Mari kita berdoa Bapak kami Begitu Pernah saya tidak berdoa Bapak kami Saya ditelepon seseorang Bu kok lupa Saya doa Bapak kami Oke Jadi Tadi Bapak katakan Wah seperti Doa pamungkas nih Doa Bapak kami Sebenarnya begini Kalau doa syafaat itu kan Kita berdoa Memohon Kepada Tuhan Bahkan kita Mendoakan orang lain Mendoakan bangsa negara Dan sebagainya Kemudian Di atas Kita meminta Agar Tuhan Menghadirkan Karya perubahan Bagi kita dan dunia Jadi itulah doa Bapak kami Maksudnya Seperti doa yang Tuhan Yesus Ajarkan Mari kita Menyempurnakan Maksudnya Kalau doa Bapak kami Doa yang paling sempurna Doa dimana Kehendak alat terjadi Jadi kita memohon Dalam doa syafaat Doa Bapak kami Merupakan Doa yang menutupi Permohonan kita Sehingga kita Percaya bahwa Semua terjadi Karena Gendak Tuhan Gitu Pak Nah itu untuk doa Bapak kami Kemudian Sikap doa Sikap doa Kalau menurut saya Sikap doa Saya sudah bilang tadi Sikap doa itu Pertama Berdoa dengan Sikap hati yang benar Ya gak apa-apa Berdoa Waktu kita setir Karena kita ada sesuatu Yang ada dalam pemikiran kita Kita berdoa Waktu setir Waktu di pasar Waktu di mana Namanya sikap kita Sikap hidup kita Berdoa Makanya 1 Thessalonica 5 Ayat 17 Katakan Tetaplah berdoa Berdoa bukan harus Tutup mata Tetapi sikap doa Sikap doa Itu yang kita terus lakukan Ibarat saya Katakan Berdoa Tuhan Tolong Supaya Rumah tangga saya Penuh dengan damai Dan sejahtera Gitu kira-kira Berarti kan kita turut Menghadirkan damai sejahtera Itu dalam hidup Rumah tangga kita Karena kita udah doain kan Kita doain Dan Tuhan mau pakai kita Saya pernah berdoa Untuk seorang anak Waktu ibunya Pergi Tinggalkan Dia anak ini Bukan pergi meninggal Pergi tinggalkan Kemudian dia datang ke saya Dia masih kecil Anak ini kecil Masih kecil Waktu itu Dan dia bilang Bu pendeta doain saya Supaya mama pulang Saya doa Dibawa pohon ceri Pohon kersen Di desa Yang sudah Dibawa angin Sekarang gak ada lagi Jadi tidak ada saksi Jadi di bawah pohon ceri Berdoa Tuhan tolong Supaya ibunya Bisa pulang kembali Setiap ketemu dia Tuhan tolong ibunya Bisa pulang Satu bulan Saya nanya Mama udah pulang Enggak Waktu dia katakan Enggak itu Saya terganggu Saya gak bisa tidur Karena Saya Hati saya Ngomong Oke Kalau mamanya gak pulang Terus kamu gimana Kamu harus jadi mama Untuk dia Itu Luar rasa loh Akhirnya saya selalu bilang Doa itu Melakukan Makanya setiap kali kita doa Kita harus ingat Apa yang kita doakan Bila perlu tulis Perlu catat Hari ini saya berdoa Untuk ini Karena bisa saja Tuhan bilang silahkan Dan saya menjawab Doa saya Menjadi mama Untuk dia Sampai hari ini Jadi Bapak ibu yang dikasih Oleh Tuhan Doa Doa ada Sikap doa yang benar Melakukan Udah itu saja Di samping Sikap hati kita Dalam Berdoa Sikap hati kan Berkaitan dengan Sikap tubuh Jadi Waktu kita Doa Karena malas saja Ah baring saja Tuhan tahu kok Misalnya Akhirnya kita tertidur Aminnya Kenapa nih Saya amin Saya pernah loh Seperti ini Soalnya Sudah pagi Terus saya Aduh saya aminnya Dimana Wah parah Kira-kira seperti itu Itu Sikap Dalam berdoa Jadi kita juga harus Memperhatikan Sikap kita Dalam berdoa Yang Menghargai Tuhan Menghormati Cara saya menghormati Tuhan Terserah Bapak Ibu merasa Cara ini menghormati Tuhan Yaudah Lakukan Begitu Ada yang belum terjawab Ucapan syukur Oh ya Ucapan syukur Doa 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 Ucapan syukur Berarti Dipenuhi dengan Terima kasih Doa Ucapan syukur Itu doa Ada doa Ucapan syukur Doa permohonan Ya Pak Ya Kalau doa Yabes sama Masmur ayat 91 Oke Doa Yabes Masmur 91 Doa Daniel Doa Es Saya mau katakan Bahwa Orang bilang Wah kalau doa Daniel Pasti dijawab Saya bilang Kita tidak bisa Memaksa Tuhan Itu formulasi yang Para murid minta Dari Yesus itu Kemudian Yesus Bicara tentang Doa Bapak kami ini Dalam Hidup Sedikit komentar Tentang doa Bapak kami Dan doa-doa yang lain Doa Daniel Dan sebagainya Karena doa itu adalah Komunikasi dengan Allah Maka Doa yang baik Adalah Bagaimana kita berkomunikasi Dengan cara kita Dengan model kita Dan sebagainya Doa Bapak kami itu Dicontohkan oleh Yesus Sebagai model Bahwa kalau berdoa itu begini Muliakanlah Allah dulu Akui Allah dulu Nyatakan kerinduan Untuk Allah bisa Itu Baru kemudian Minta Kalaupun minta Ya Jangan untuk Jangan karena alasan serakah Makanya Berikan makanan itu kan Kebutuhan ya Yang secukupnya Pada hari ini Pada hari ini Yang kita bahas dengan Pak Tok tadi Dan sebagainya Dan sebagainya Seperti itu Jadi Doa Bapak kami Tidak pernah dimaksudkan Menjadi doa yang paling mujarab Menjadi penutup doa Dari segala doa Tidak Itu pengajaran Yesus Bagaimana rumusan berdoa Itu saja Tetapi karena doa itu Indah Menyangkut Segala yang perlu Dikatakan kepada Bapak Maka kita gunakan juga Kita Kita Apa Bacakan Di akhir doa safaat Sebenarnya itu lebih manjur Tidak Tidak Tapi dimaksud untuk Kalau ada yang terlupa Doa Bapak kami ini melengkapi Meskipun Persoalannya bukan soal Indonesia Bukan soal Pak Yosef Tetapi Betul-betul Secara universal Ngomong tentang Kemanusiaan kita Dan hubungannya dengan Tuhan Mungkin itu Bu Yang ingin saya sampaikan Soal doa Bapak kami Dan doa-doa yang lain Terima kasih Pak Jarum Saya tambahkan sedikit Ibu Adi silahkan Pak Adi Mengenai ucapan syukur ini Ada di Satu tesalami kalimba Ayat 18 Jadi bukan Berdoa saja Setiap kali Berdoa sedang kiasa Bersyukur juga Sedang kiasa Di Filipi 4 Ayat 6 Dikatakan bahwa Jangan kamu khawatir Setiap-tiap sesuatu Dan kan Nyatalah Kepada Tuhan Permintaanmu Dengan doa Dan permintaan Dan ucapan syukur Jadi ucapan syukur itu Berupakan bagian dari Suka cita Berdoa Dan ucap syukur Nah itu adalah Pernyataan kita Kepada Tuhan Untuk berterima kasih Yang kedua Untuk Menyatakan iman kita Berterima kasih bahwa Tuhan berdengar Menyatakan terima kasih Bahwa Tuhan akan mengabulkan Itu iman kita Jadi syukur itu Diikut sertakan Dalam tiga hal itu Terima kasih Syukur itu respon Syukur itu respon Terima kasih Terima kasih Pak Adi Demikian Pak Yosef Terima kasih Ibu Luisa Bapak-Ibu yang lain Waktu kita masih Ada Pak Steven Pak Steven Seperti baru saja Menamatkan sebuah Pembacaan Tersiap Seambil nafas Saya sebut namanya Mari Pak Steven Kalau berkenan Ya Pak Jarwo Pendeta Ini Saya Dari tadi Pemerhati Betul-betul Sebab Saya memang mencari Sejak muda Sampai sekarang Itu berdoa Yang Bagaimana Makin Kusuk Dan makin Dengan iman Banyak sekali Saya sekolah Sekolah katolik Sekolah segala macam Ada yang diajarinya Macam-macam juga Karismatik juga Kemana juga Tetapi pada dasarnya Saya memang Moderat Jadi Bagaimana Berdoa Saya selalu ingat Tuhan Yesus Saya bilang Imanmu Menyembuhkan Imanmu Berkali-kali kan Imanmu 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 Jadi Itu sangat Merangsang saya Di hati saya Berdoa Macam apapun juga Harus dengan beriman Bagaimana saya Bisa beriman Dengan Mengerti Ayat-ayat kita Pengajaran-pengajaran Seperti ini Makin menambah Iman saya Terus-menerus Karena dengan Beriman itu Segala sesuatu Hormat kepada Tuhan Dan sebagainya Juga makin hari Makin baik Misalnya Ini misalnya Contoh Saya diberitahu Kenapa pantas Kita bangun tidur Masih pakai pakaian Yang tidak Pantas gitu Pakaian tidur Atau pakai Sarana pendek Sebagainya Berdoa sama Tuhan Lama-lama saya berpikir Juga Oh iya benar ya Orang muslim aja Kalau mau sembayang Itu cuci muka Cuci kaki Cuci tangan Dan sebagainya Jadi mau gak mau Memang Saya siapkan tubuh saya dulu Saya minum Saya cuci muka Saya pakai Tanah yang benar Dan sebagainya Dan Saya seperti Bermedipasi sebentar Benar-benar Mencari hati saya Dan berkomunikasi Dengan Tuhan Dengan khusus Itu yang Mau Tingkatkan Terus-menerus Dalam saya Berkomunikasi Berinterrelasasi Dengan Tuhan Youtube Terima kasih Pak Steven Sharingnya Lu Lucia mau nanggapin Saya mau Terima kasih aja Untuk Pak Steven Untuk sharing Dan Menurut saya Bahwa Masing-masing orang Cara Masing-masing orang Untuk berjumpa Dengan Tuhan Dari tadi Saya cari Bagaimana Saya makin berjumpa Dengan cara saya Dengan pendengaran saya Positian saya Dengan iman saya Begitu Terima kasih Saya ngambil contoh Misalnya Saya sendiri Saya merasa lebih nyaman Berdoa di pagi hari itu Kalau saya bangun jam 3 Itu saya rasa nyaman Tapi kan orang lain Mungkin setelah masak Setelah sampai kantor Setelah Urus rumah tangga selesai Intinya bahwa Jangan saya Terganggu Misalnya Kan masing-masing Tahu Waktu dimana Dia lebih nyaman Saya juga punya pengalaman Karena saya kan Menjadi kantor Dengan segala Kompleksitas Dan sebagainya Kadang-kadang Kalau kita bangun jam 4 Begitu Mau kencing Dan sebagainya Susah tidur Karena Monkey mind Godaan monyet itu Di otak itu Timbul Saya gak bisa Masa tidur Jadi memang Saya berdoa Saya berdoa Berdoa Tenang Dan sebagainya Otomatis Saya tidur sendiri Dengan mudah Kembali Kembali kepada masing-masing orang Karena saya setelah doa Saya tidur lagi Jadi kembali Ada orang yang doa Terus jatuh Lanjut Terima kasih Pak Steven Pak Steven Sedang berupaya Untuk meningkatkan Penghormatan Kepada Tuhan Dalam beliau Berkomunikasi Dengan Tuhan Sangat menginspirasi Pak Steven Dan sangat Memang Kita Punya Kesadaran yang sama Terima kasih Pak Steven Terima kasih Bapak Ibu yang lain Silahkan Pak Ari Pak Ari mau nanya Enggak Oh enggak Oh belum diunmit Silahkan Bapak Ibu Pak Gunawan Halo selamat malam Pak Jarbo Selamat malam Selamat malam Pak Gunawan Saya cuma dengerin Agak sepotong-sepotong Maaf nih Mau sharing aja Kalau gitu ya Karena tadi Sepertinya banyak Didiskusikan Mengenai Berilah makanan Kami pada hari ini Secukupnya Saya Lagi belajar Jadi masih belajar Jadi ngintip-ngintip Bahasa Yunaninya Dan coba Mengerti Dari situ Dikatakan Kalau saya nangkap Dari struktur Bahasa Yunaninya Pengertiannya itu Begini Ketika saya mengucapkan Kalimat ini Saya itu Percaya Saya itu Yakin Bahwa Tuhan itu Sudah Menyediakan Roti Setiap harinya Buat saya Jadi saya minta Hari ini Porsi yang hari ini Gitu Kalau saya nangkapnya Itu begitu ya Jadi saya yakin Tuhan itu Sudah menjadi akan Setiap hari Buat saya Tuhan Berikanlah Porsi hari ini Gitu Kalau saya nangkapnya Gitu ya Mana yang segomer Itu setiap hari ya Pak Gun Jadi Setiap hari Itu yang gitu Jadi Nampaknya Ada Apakah itu Yang persis Dimaksudkan Yesus Saya tidak bisa Tahu persis ya Karena Saya yakin Ketika itu Dikatakan Mungkin Prayer ini Doa ini Dikatakan Dalam bahasa Aramaik Dan bahasa Aramaik Yang aslinya Bentuknya itu Gak ada Jadi yang bahasa Aramaik Sekarang itu Diterjemahkan Dari bahasa Yunani Jadi ketika Penulis ini Merangkum Lukas Tentu dia punya Sourcesnya Tapi diterjemahkan Kedalam Langsung bahasa Yunani Dan Jadi asli Lukas itu Memang bahasa Yunani Tapi kemudian Diterjemahkan Ke bahasa Aramaik Jadi Saya tidak tahu Tapi yang saya Tangkap Begitu Sepertinya Saya yakin Kalau kita berdoa Itu kita punya Keyakinan Tuhan itu Baik Tuhan sudah Menyediakan Apa yang kita Butuhkan Kita tidak Usah minta Dia sudah tahu Tetapi Saya mengekspresikan Harapan saya Tuhan berikanlah Hari ini Porsi saya Yang sudah Engkau Alokasikan Terima kasih Pak Gundawan Terima kasih Sekali Saya mendapat Jawaban Malam ini Sesuatu Yang saya Yakini Tapi tidak Bisa saya Formulasikan Ternyata Seperti yang Disampaikan Pak Gundawan Orang-orang Israel Dijanjikan Mana Sampai Masuk Ke tanah Perjanjian Tetapi Ingat Setiap Hari Segomer Lu Ngambil Dua Gomer Busuk Begitu Yesus Rupanya Mengajari Kita Untuk Seperti Itu Berkaitan Dengan Ketergantungan Dan Kerapuan Kita Tetapi Menjaga Supaya Tidak Serakah Supaya Tidak Berlebih Kami Yakin Tuhan Kau Menyediakan Makanan Untuk Kami Kau Mencukupi Kebutuhan Makan Kami Kami Berikan Kami Makanan Kami Yang Hari Ini Secukupnya Yang Sekomer Itu Begitu Kali Polisnya Barangkali Ada Silahkan Pembacaan Apa Namanya Maksudnya Bahwa Perikop Atau Bagian Ini Merupakan Menjadi Kaya Oleh Berbagai Macam Penafsiran Ini Juga Bisa Kita Kaitkan Ke Masa Depan Kita Selalu Ini Berkaitan Dengan Kekhawatiran Di Ayat Sebelumnya Dimana Kita Selalu Kawatir Karena Kita Mengambil Porsi Masa Depan Kita Bawa Sekarang Yang Belum Tentu Itu Kan Terjadi Makanya Kita Bergantung Kepada Pemeliharaan Allah Seperti Saya Sampaikan Tadi Di Awal Bahwa Ini Berbicara Tentang Kasih Dan Pemeliharaan Allah Kan Bahwa Allah Memelihara Kita Setiap Hari 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 Besok Jadi Kita Tau Bersyukur Itu Jadi Saya Melihat Kesitu Kembali Lagi Kepada Para Penafsir Mau Melihat Dari Sisi Apa Doa Yesus Yang Yesus Ajarkan Atau Nyatakan Kepada Para Murid Cuma Dengan Latar Belakang Tadilah Mereka Butuh Formulasi Yang Bisa Mereka Pegang Seperti Mantra Doa Itu Bukan Mantra Tetapi Relasi Dengan Tuhan Itu Harus Kita Bangun Setiap Hari Bukan Mantra Kalau Para Murid Mintanya Formulasi Yang Seperti Yohanes Buat Kepada Para Murid Tapi Yesus Minta Relasi Bukan Formulasi Tetapi Relasi Relasi Yang Kita Bangun Karena Relasi Setiap Hari Memunculkan Atau Menghadirkan Kedekatan Dengan Tuhan Formulasi Cenderung Jadi Mantra Itu Ya Cenderung Mantra Dibaca Sekian 100 Kali Nanti Ini Apa Doa Bapak Kami Tiga Kali Misalnya Kalau Sedang Sakit Mantra Terima kasih Bu Lysia Terima kasih Pak Gunawan Bang Gindo Mau Bertanya Kak Saya Lihat Bang Gindo Bintip Bintip Silahkan Pak Hulus Ya Makasih Pak Pak Jarwo Saya Nanya Sedikit Mengenai Ini Aja Soal Berdoa Itu Kadang Kita Suka Berdoa Kadang-kadang Suka Hanya Bukan Hanya Ada Yang Yang Kita Lakukan Dengan Rutin Terus Kadang Ada Dengan Benar Benar Ada Dengan Kusuk Yang Saya Mau Tanya Itu Apa Tak Bisa Tahu Bahwa Doa Kita Itu Dijawab Itu Pergumulan Sebenernya Saya Pengen Itu Aja Pengen Tahu Terima Kasih Oke Terima Kasih Pak Gindo Pertama Kita Harus Mempercayai Bahwa Doa Mengubah Segala Sesuatu Seperti Lagu Sedang Top-topnya Doa Mengubah Segala Sesuatu Nah Pertanyaannya Apa Adalah Pada Waktu Kita Berdoa Apakah Doa Mengubah Keadaan Atau Doa Mengubah Respon Saya Percaya Tuhan Jawab Tuhan Pasti Mengabulkan Doa Kita Tapi Kita Kan Perlu Melihat Bahwa Ini Doa Ini Keadaan Yang Saya Minta Atau Situasi Ini Berubah Ataukah Respon Saya Terhadap Doa Itu Sendiri Makanya Doa Itu Sesuatu Yang memiliki Keindahannya Luar Biasa Takkala Tuhan Tidak Menjawab Apa Yang Kita Mau Tuhan Mengubah Hati Kita Untuk Menerima Apa Yang Dia Lakukan Jadi Kita Penuh Dengan Damai Sejahtera Artinya Bahwa Kita Jadinya Berdamai Dengan Allah Juga Bukan Saja Berdamai Dengan Diri Sendiri Tetapi Kita Juga Berdamai Dengan Allah Lewat Apa Yang Allah Buat Dalam Kidupan Kita Yang Kita Akui Bahwa Segala Sesuatu Yang Allah Buat Itu Pasti Indah Pada Waktunya Begitu Pak Jadi Takkala Kita Berdoakan Kita Juga Diberikan Pengertian Dan Hikmat Untuk Mengetahui Tuhan Menjawab Dalam Bentuk Seperti Apa Apa Yang Kita Minta Tuhan Jawab Atau Tuhan Mengubah Hati Kita Tidak Mengingin Nya Lagi Saya Pernah Teringat Itu Seorang Anak Yang Berdoa Begini Tuhan Tolong Karena Mobil Saya Hilang Rupanya Mobil Mobilannya Hilang Kemudian Saya Nanya Dia Emang Mobilnya Sudah Dapat Dia Bilang Tapi Aku Sudah Tidak Kepengen Lagi Berarti Respond Dia Ingin Lagi Mobil Itu Jadi Dia Tidak Cari Lagi Sudah Aku Sudah Tidak Kepengen Berarti Tuhan Menjawab Dengan Responnya Itu Pak Gindo Terima kasih Ibu Terima kasih Bang Gindo Bapak Ibu yang lain Silahkan Sungguh Kita masih punya Waktu Ini Oh Pak Bipit Silahkan Terima kasih Buduannya kemana Pak Ada Disini Gak kuat Angin Gak kuat Angin Silahkan Pak Begini Ada Istilah Doa Dan Sembah Yang Saya Kira Itu Memang Kamus Indonesia Tentu Juga Ada Bedanya Berrelasi Dengan Tuhan Seperti Daniel Atau Marden Luther Atau Tadi Sapa Mereka Menyediakan Waktu Bahkan Dua Sampai Tiga Jam Disediakan Setiap Hari Dilakukan Saya ingat Waktu Saya Pacaran Sama Ria Rasanya Kalau Tiap Hari Gak Ketemu Atau Gak Telepon Perindu Yang itu Ada Kerinduan Jadi Apakah Waktu Yang Disediakan Itu Seharusnya Atau Menjadi Ciri Dari Kehidupan Kita Bagaimana Kita Mengasih Allah Kita Kalau Serius Saya Juga Doa Yang Disediakan Tiap Hari Pagi Atau Malam Sebelum Tidur Itu Relasi Yang Memang Menyujukan Bahwa Kita Mengasih Tuhan Kita Apa Bisa Dijadikan Apa Ya Ukuran Atau Bahwa Memang Kalau Orang Serius Dengan Berrelasi Dengan Allah Tentu Dia Akan Menyujakan Seperti Yang Dicotohkan Oleh Jadi Dari Begitu Terima 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 Makasih Pak Bibet Silahkan Ditanggapi Pak Jarro Saya Kurang Jelas Bapak Bisa Mengulangi Pak Lebih singkat Doa Yang Disediakan Itu Pagi Atau Malam Itu Bisa Dijadikan Atau Apa Itu Bahwa Kita Mencintai Mengasih Allah Dengan 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 Benar Karena Itu Kita Kelihatan Mengasih Allah Tentu Merindu Merindukan Untuk Berjumpa Dengan Allah Melalui Doa Begitu Bu Terima Kasih Silahkan Dijawal Baik Berdasarkan Apa Yang Dia Tetapkan Sendiri Gitu Kan Jadi Doa Yang Kita Buat Itu Merupakan Salah Satu Komunikasi Kita Secara Personal Dengan Tuhan Dan Itu Pribadi Dengan Tuhan Dan Itu Merupakan Sesuatu Yang Kita Akan Lakukan Secara Pribadi Atau Secara Masing-masing Bapak Tadi Bilang Sembayang 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 Dengan Ibadah Itu Sama Dulu Kalau Saya Di Timur Tidak Bilang Ibadah Mari Kita Pergi Sembayang Sembayang Itu Kebaktian Ibadah Sembayang Sembah Tuhan Sembah Tuhan Sembah Tuhan Sembah Tuhan Bener Jadi Kita Kebaktian Dan Ibadah Saja Sebenarnya Berbeda Kebaktian 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 Merupakan Ibadah Sementara Ibadah Sendiri Lebih Luas Karena Ibadah Menyangkut Doa Doa Kita Dan Kebaktian Kita Tapi Berkait Kita Berlaku Kehidupan Setiap Hari Makanya Kalau Kita Belang Ibadah Wah Kita Jangan Lupa Seperti Dua Sisi Sisi Sebelah Kita Kita Harus Aplikasi Kita Harus Melakukan Dala Tengah Kalau Ibadah Terlalu Luas Yang Harus Kita Lakukan Dalam Kehidupan Mas Menyatakan Cinta Dan Kasihnya Kepada Tuhan Berbeda Beda Karena Merupakan Satu Satu Yang Bisa Kita Lakukan Dan Kita Pilih Tapi Merupakan Nafas Kehidupan Makanya Diawalkan Saya Tanya Bapak Ibu Yang Mana Nafas Hidup Gaya Hidup Atau Bahankah Begitu Kalau Orang Yang Nafas Gaya Raksanya Seperti Jam Jadi Bisa Bisa Dijadikan Ukuran Atau Tanda Bagaimana Kita Mengasih Allah Kalau Kita Menyediakan Waktu Khusus Tidak Asal Mau Makan Baru Berdoa Hidup 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 menurut saya sih seperti yang Pak Bumit katakan tadi kalau segeran akan kerinduan adalah ukuran kecintaan akan buriah dan juga ala kerinduan itu kan ya kalau kalau bisa dilakukan sesering mungkin ya baik itu tetapi berdoa sering-sering bukan jauh kalau tidak dia Pak Pak Bibit sedang merayu begitu ukurannya ya kerinduan itu lalu dengan hati saya kira bikin jadi jadi memang jadi jadikan ukuran bahwa sejauh apa kita mengasih ya menjadikan waktu khusus bergaul terus banyak pendeta-pendeta saya yang ya di YouTube tiap hari itu ada itu ya saya enggak tahu sih itulah ada kerinduan yang dinyatakan dalam waktu yang terima kasih ya terima kasih Pak Bia terima kasih sharingnya ini sekarang 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 aku ya sekarang aku dong Oh Budi ya silakan Budi ya tadi aku di omongin aku ini jangan ditawain ya disenyumin boleh eh kita eh diskusi tentang doa Bapak kami saya kok itu itu saya juga enggak tahu ya apa relasi dengan Tuhan atau gimana tapi kenyataan yang saya alami setiap hari ketika saya menginginkan makanan misalkan eh asinan tapi saya diam aja diam aja tapi terus terus udah gitu besoknya ah ah kepingin mie pangsit ada mie pangsit besoknya besoknya lagi saya kepingin lagi saya kepingin pizza ada pizza jadi saya bingung sendiri padahal saya enggak ngomong ya kok Tuhan kasih terus gitu loh jadi itu ya entah eh saya enggak enggak berdoa tapi saya ngomong gitu aduh aku aku kepingin ini ah ada gitu besok makan ini itu secukupnya ya ada 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 terus bisa bilang bilang gini Tuhan aduh Tuhan aku baik banget sih kok Tuhan tahu sih semua yang saya mau makan gitu sampai detik ini ini seperti itu jadi saya ngucap syukur terus eh walaupun orang enggak tahu saya tuh mau makan aku orang enggak ada yang tahu cuman Tuhan yang tahu dan Tuhan yang selalu menyediakan buat saya aduh begitu baik Tuhan itu aja yang saya mau sampaikan hari ini Dapetori Medan hari ini Dapetori Medan Terima kasih kesaksiannya itu menunjukkan bahwa Tuhan betul-betul memelihara ibu dengan baik asal jangan begini ya aku jadi tahu sekarang asal aku mbatin asal aku minta Tuhan pasti penuhi lalu ibu mencobai Tuhan dengan minta aku aku bilang ini aduh mau makan ini gitu kan bu saya ngerti ya makanya saya ngerti yang ibu maksud untuk batin aja kan kepingin gitu kan tetapi hanya begitu aja Tuhan memenuhi gitu kan itu betul Amin Oke terima kasih Buria Buria mau nanggapin enggak Bapak ibu yang lain Mari silahkan masih ada waktu buat kita Pak Monang udah siap-siap dengan senyum manisnya Tante Lili Tante Lili dulu Tante Lili dulu Begitu ya Pak Monang Tante Lili silahkan Sebentar aja sedikit Ini cuma dalam pergumulan saya terus Tadi bilang berikanlah makanan pada kami makanan secukupnya Ya Ini mohon maaf saya tuh memang hobi tuh makan di kayak di Sabu Haji atau itu yang makanan yang sekenyang-kenyang Nah itu sekarang jadi gak boleh ya Bulusi ya Gak boleh ya pikiran itu Saya pengen makan asma saya udah bayar ya makan gitu Tapi udah setelah itu ya gak datang lagi mungkin setahun setengah tahun sekali Karena saya takut Saya takut Itu mendingan dibuang atau ya udah biar itu kan hobi saya Bulusi silahkan Ya secukup-cukupnya dan sepuas-puasnya Secukupnya bagi seseorang beda dengan orang lainnya Jadi takarannya itu gak sama Cukup bagi saya dan cukup bagi ibu Lili berbeda Itu cukup loh cukup Jadi Cukupnya itu berbeda dengan ukurannya Kita sendiri paling tahu bahwa ini sudah cukup Ada seorang anak pernah makan Kalau bicara tentang makanan Makan sampai dia gak bisa bernafas Kemudian ibunya mengambil sendok Dan gini Bu keluarin Keluarin Dia lega loh Terus dia akan Aduh aku udah legah karena sudah dibuang mama Padahal secara psikologis aja ya Dan makanan nya kemudian terurai Oke Jadi secukupnya kembali kepada masing-masing Tetapi bagaimanapun juga sepertinya memang Yesus berbicara soal sikap mental juga ibu ya Tidak ada salahnya ke sabu haji Tidak ada salahnya ke hard chicken Tidak ada salahnya ke apa namanya itu Sepanjang kita membayar dengan baik gak ada masalah Yang jadi masalah adalah Saya mau disitu Makan sekenyang-kenyang Sampai muntah Supaya besok saya gak perlu makan Itu sikap seperti itu yang tidak boleh sebetulnya Dulu Kita kan Wah datang pertama di Jakarta itu deso banget gitu ya Memuncul hard chicken Bayar sekian makan sepuasnya Wah kesana Muntah betul Itu yang tidak boleh sebetulnya Sikap mental seperti itu yang dilarang Secukupnya ya Ya tadi Sepanjang mana kita bisa bersyukur dengan apa yang bisa kita nikmati Meskipun disitu boleh tak terbatas Mungkin itu kali ya bu ya Indikatornya bu Kenapa Pak Tom Ada indikator yang objektif Menurut kita secukupnya apa selebihnya Ibu bisa dengar baik suara Pak Tom Saya tidak Boleh ya Enggak Ibu bisa dengar baik suara Pak Tom Saya tidak Putus-putus Kurang ialah Saya cuman dengar timbang Badan Pak Benar kan Pak Pak Tom Kalau Ini apa namanya sinyal membaik Tolong diulangi dong Pak Tom Masa yang mengerti lucunya cuman Pak Gunawan Tidak 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 Menilai apakah kita Apakah kita makan secukupnya atau selebihnya Indikatornya Indikatornya objektif Yaitu timbang berat badan tiap hari Tidak 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 Pak Gunawan Pak Gunawan silahkan Tidak Pengertian glutoni apa Apakah itu berkaitan Pak Bang Tapi Dalam ceritanya itu Zaman dulu Katanya orang-orang yang Seperti di jaman Romawi itu Ya Orang-orang yang aristokat dan Yang kaya itu Sangat mewah Ada di pojokan ruangan itu Mereka kalau pesta Itu tempat untuk Jadi makanan disuki Dimuntahkan lagi gitu Saking nggak Nggak bisa masuk lagi ke dalam perut Tapi lidahnya masih kepengen Mencoba Jadi dimuntahkan aja gitu Nah itu Itu dicelak itu Kalau ekivalen Zaman sekarang Saya kurang tahu nih Gimana nih Oh ada orang-orang tertentu yang begitu Pak Gun Saya dulu Kos di sebuah keluarga gitu Salah satu anaknya yang Bukan Kelumnia Gulemia Penyakit mungkin Bukan Ini dengan Sengaja Gulemia Dia membuat vomitorium sendiri gitu Jadi penyang Ke kamar mandi Kembali Makan lagi Muntahin lagi Makan lagi Kalau bulinya kan memang keluar karena penyakit ya Pak Gunia? Penyakit, ya. Ini dengan sengaja lakukan itu. Ini dicelak sekali. Karena orang-orang sekitar itu mau makan saja nggak bisa. Ini satu yang jahat istilahnya. Seneca itu seorang filsuf Yunani mengomentari itu. Mereka makan yang begitu banyak supaya bisa muntah dan mereka muntah supaya bisa makan terus, katanya begitu. Tentang vomitorium. Terima kasih tambahannya, Pak Gun. Pak Monang, silakan. Baik, Pak Jarwo. Saya nggak sedikit berbeda dengan apa atau hampir sama dengan Bang Dapot tadi mengenai, kalau Bang Dapot kan lebih kepada sikap berdoa. Kalau dari saya, ini hanya untuk penekanan dan semakin mantapnya iman dalam berdoa mengenai kualitas berdoa. Di dalam Injil pun ada dua kontradiktif yang terjadi di situ, di mana yang satu, mengatakan jika dua, tiga orang berkumpul, maka akan menjadi satu doa yang bisa diakini untuk diperdengarkan oleh Tuhan. Namun ada juga di sisi lain, dengan kesendirian berdoa, di dalam suatu kamar ataupun ruangan yang benar-benar tertutup, menjadikan satu kekusukan pada kita dalam berdoa, itu justru yang terkadang menjadi satu penilaian yang lebih baik. Nah, tadi bahkan saya kaitkan dan tambahkan dengan yang disampaikan sedikit tadi sama Bulu Rusya, bahwa doa itu bukan merupakan mantra, tetapi merupakan satu relasi. Terkadang, walaupun kita istilahnya man-to-man ataupun face-to-face dengan orang untuk kita berbicara atau melakukan satu relasi itu sebenarnya lebih baik dibandingkan lebih dari dua kepala ataupun dengan kuantitas yang lebih banyak. Jadi maksud saya, ini seharusnya menjadi kuantitas, menjadi satu sinertitas terhadap kualitas berdoa kita pada Tuhan. Jadi, mohon penjelasannya yang bagaimana ya, yang bisa memberikan satu keyakinan. yang maksimal dalam bentuk dan kuantitas kita dalam sikap berdoa. Kira-kira seperti itu, Ibu Lusya dan Pak Jarwo. Terima kasih. Pak Monang, pertama saya ingin koreksi pernyataan tadi, yang di mana dua-tiga orang itu, itu enggak ada kaitannya dengan kemujarapan doa. Ayatnya begini, di mana dua-tiga orang berkumpul, dalam nama aku, aku hadir di sana. Aku akan ada di sini. Jadi soal penyertaan doa, bukan soal pengabulan doa. Jadi enggak ada pengajaran yang membandingkan doa sendiri dan doa bersama-sama. Mana lebih mujarab. Enggak ada sebetulnya. Bu Lusya, silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Monang. Seperti yang disebutkan Pak Jarwo tadi ya, Datis Pasal 18 pada ayat yang ke-20 itu berbicara tentang kaitan. Jadi Tuhan hadir dalam persekutuan yang paling kecil. Jadi tidak berbicara tentang pengabulan doa. Kemudian yang tadi juga Bapak tanya tentang, satunya tentang apa ya Pak Jarwo? Hanya satu sih, Bu. Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi kita. Begitu. Jadi apapun yang kita buat dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita doakan, semua ada dalam maksud dan rencana Tuhan. Makanya kan dalam doa kita kan berdoa bahwa doa yang kita naikkan itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kiranya Tuhan melakukan sesuatu sesuai dengan maksudnya dalam doa-doa kita. Jadi begitu Pak. Jadi bukan kita doa sendiri, masuk di kamar, kemudian Tuhan mendengar dan menjawab, nanti kalau kita rame-rame, enggak. Bukan. Tidak tergantung dengan itu. Saya mengajak kita melihat dan sekali lagi saya tegaskan bahwa mengatakan bahwa sikap doa yang benar itu melakukan. Kenapa saya ulang-ulang katakan? Karena itu saya melihat dalam firman Tuhan juga dalam Matius pasal 7, ayat 21, di mana Yesus berkata bukan orang yang berseru-seru Tuhan, tetapi mereka yang melakukan. Itu yang pertama. Kalau merujuk ke dalam firman Tuhan lama di dalam Injil, dalam kitab Amos pasal 5, ayat 21-25, di situ katakan bahwa Allah membenci persekutuan, membenci nyanyian, aktivitas, keamaan, ritual, itu dibenci. Tidak disukai, tidak diterima, tidak mau pandang, tidak mau dengar, karena keadilan dan kebenaran itu tidak mengalir. Jadi kita berdoa, yaudah, kita lakukan apa yang kita doakan. Tuhan pasti akan menjawab doa kita sesuai dengan kendaknya. Nah, bagian Tuhan dan bagian kita dalam melakukan doa kita itu. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Monang. Terima kasih, Pak Jarwo. Bapak-Ibu, satu pertanyaan terakhir. Saya boleh, Pak Jarwo. Ustri Monggo. Ya, selamat malam, Bu Lusya. Suara saya terdengar. Terdengar sangat baik dan jelas. Ini di dalam doa, ya. Kita selalu mengagungkan doa, mengagungkan Tuhan terlebih dahulu. Juga di awal daripada doa Bapak kami tadi, dikatakan bahwa dikuduskanlah dia dulu. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, dalam kekudusan Tuhan, Tuhan juga memberikan perintah kepada kita. Nah, itu yang saya seringkali sulit memahami ketika Tuhan memerintahkan kita di dalam ayat-ayatnya. Tindaklah kamu kudus seperti aku kudus adanya. Saya boleh bacakan di dalam satu Petrus. Ibu. Ya, silakan. Satu Petrus satu, ayat 14 sampai 15 dan 16. Tindaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab-sebab aku kudus. Ayat satu Petrus saja ada di beberapa ayat. Nah, saya pemahamannya aduh manusia untuk menjadi kudus seperti Tuhan adanya. Itu buat saya kok mustahil banget gitu ya. Tapi ini adalah perintah. Jadi bagaimana memahami dan bagaimana kriteria kekudusan itu yang kita harus lakukan seperti apa yang dikehandaki Tuhan? Itu pertanyaan saya, Bu Luzia. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sri. Silakan, Bu Luzia. Oke, terima kasih, Bu Sri. Ini bicara tentang persoalan kudus. Kita tidak bisa mencapai kekudus Tuhan. Tidak. Bukannya bagi kita. Jadi kata kudus tadi Ibu baca di dalam Petrus. Petrus Kudus, Kudus Lakamus. Bapak Kudus. Itu bicara tentang kudus dalam pengertian bahasa Yunaninya kados, Bu. Kados itu dipisahkan. Jadi kudus berarti yang Ibu baca tadi berarti dipisahkan. Dipisahkan untuk perbuatan-perbuatan besar dari yang sebutkan Allah kita. Gitu, Bu. Oke. Jadi itu bukan suatu perintah ya? Perintah untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dikerjakan oleh Allah bagi kita, kan. Jadi kita dipisahkan, Bu. Dalam pengertian kados tadi. Gitu, Bu. Oh, baik-baik. Ya, baru mengerti deh. Oke. Saya mau nampil sepudus seperti Tuhan gitu ya. Dipisahkan, Bu. Iya, Pak Jarwo. Terima kasih, Berseri. Terima kasih, Bu Luizia. Bapak-Ibu, terima kasih untuk kesetiaannya duduk bersama sampai Pati Bulum ini masuk pada saat-saat akhirnya. Sebelum kita tutup dengan doa, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Luizia dan kepada seluruh Bapak-Ibu yang juga turut berkontribusi memeriahkan Pati Bulum kita malam ini. Banyak sekali insight baru yang kita terima, yang semoga bisa memperdalam iman kita dan menambah kecintaan kita pada Yesus yang pada akhirnya membawa efek yang jauh lebih baik bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Bu Luizia. Mari kita foto dulu. Sebelum kita tutup. Mohon perkenan menyalakan videonya. Kalau enggak, nanti tinggal namanya saja kekencet. Ibu Grace, Pak Teddy, Punana, Bang Maruli, Bang Gindo, Punani. Pak Mimi ngantuk, kasihan. Oke. Wah, sinyal saya jelek, jadi enggak muncul-muncul di kamarnya. Pak Pipit, Pak Ari. Bentar, Bapak-Ibu ya. Saya tunggu reaksi yang baik dulu. Sinyal buruk. Kak Ina, bentar, enggak pernah muncul memang. Bu Enda, ulang tahun Pak Bu. Bapak-Ibu, mohon maaf, sinyalnya lagi buruk. Jadi, Bapak-Ibu yang sudah nyala videonya, belum bisa saya lihat. Saya nungguin ya, sampai nyala semua. Sampai bisa saya lihat lagi. Malam, Pak Teddy. Munana berkenan membantu memfotokan kan, Bu? Jadi, kita tandem, Bu. Nanti saya dapat foto dari Munana untuk diolah. Oke, Pak. Terima kasih, Bu. Ya. Belum muncul semuanya. Oh, ya. Satu, berdua, 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 berdua. Bentar, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, nanti saya kirim. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nana. Wah, saya betul-betul. Oke, terima kasih, Bu. Nana, terima kasih, Bapak-Ibu. Mari kita tutup pati bulum kita dalam doa. Mohon Pak Gunawan berkenan menutup dalam doa, Pak Gunawan. Terima kasih, Bu. Pulisya, Pak Jarwo. Kiranya apa yang telah Engkau izinkan kami untuk ketahui, menuntun kami dalam kehidupan sehari-hari untuk berbuat seperti yang Engkau ingin kami lakukan. Engkau telah mengajarkan orang-orang di Judea, di Samaria, dan dalam perjalananmu, Engkau telah mengajarkan doa, Bapak kami. kami juga mau berdoa, Tuhan. Kiranya doa yang telah Engkau ajarkan ini mencerahkan kami dan memungkinkan kami untuk lebih bisa memahami kebaikan Engkau yang telah menyediakan apa yang kami perlukan. Dan Engkau telah berjanji untuk mengampuni kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dimuliakanlah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Gunawan. Terima kasih, Bapak Ibu. Sampai nanti. Terima kasih, Pak Gunawan. Terima kasih, Pak Gunawan. Terima kasih, Pak Gunawan. Terima kasih, Pak Gunawan. Minggu depan, Pak Gunawan. Selamat tinggal, Ibu Hinda. Terima kasih. Selamat tinggal, Ibu Hinda. Selamat tinggal, Ibu Hinda. Selamat tinggal, Ibu Hinda.